Hai malahan lebih enak deh mobil biasa ini lho no no pakai satu jari aja bisa mutar tuh kan nah satu jari aja udah belok dia ayo kita hari ini kita coba gimana sih cara mengoperasikannya unit ini tuh unitnya besar banget kita coba nanti gimana seruannya simak terus jangan lupa di subscribe ya ya penampakan unitnya Oh tinggi sekali ya ini kalau saya berdiri itu paling sekitarannya setengah dari banyaklah itu saya berdiri Oke ini unitnya begini dari samping gini sama seperti trak biasa ya tayar belakangnya ini ban belakangnya ini ada dua lapis kayak terbiasa Oke ini tadi samping ini kalau dari belakang ini tuh kan Oke langsung saja kita coba dengankan unitnya kita lewat sini naiknya ke atas sana tangganya itu ini ada tulisannya dilarang parkir di depan dan di belakang unit Oke yuk kita naik ke atas sana ini kita sudah sampai di atas ini penampakannya di atas Oke nih sepatu biasanya kita taruh di sini nah nih kita sedapkan sini aja biar biar nggak jatuh sepatunya yuk kita pergi ke kabin masukkan lo sini 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 buka nah beginilah penampakan kabinnya atuh masih bungkusan kursinya Oke ini monitornya nanti di sini ketahuan nah nanti nanti di sini ketahuan unitnya posisinya dimana ini GPS nya lah nanti kita enggak bahas ini dulu kita di sini Bagaimana cara mengoperasikannya aja secara simpel aja kita bahas nanti kan ini masih banyak tombol-tombolnya karena nanti di video lain kita bahas tombol-tombol yang lain ini fungsinya buat apa nanti kita disini coba cara mengoperasikannya aja nah disini nah nih penampakan speedometernya begini kita cari tahu dulu fungsi komponen utama untuk menjalankannya gimana nah ini samping ini ini namanya retarder Nah jadi kalau nya kayak di apa ya kalau kayak di truk-truk itu ia semacam exhaust brick lah nah ini jadi kalau nya waktu unit operasi itu ini dipungsikan apalagi kalau nya muatan kalau nya ini nggak tahan baru yang ini brick nah ini ini bricknya nah ini baru pakai yang ini tapi utamanya kebiasaan pakai yang ini dulu nanti kalau kayak gini ini ngerem dia nah kalau gini maju ke depan dia kalau ini dia jalan nah nah jadi kalau nya ini tergantung banyaknya kita apa tergantung banyaknya kita arahkan kalau kita arahkan ke belakang sini dia semakin pakom jadi kalau kita mau nge-brick sedikit aja kita gerakan sedikit aja begini nah jadi ya menyesuaikan lah tergantung bagaimana nanti oke terus nah ini gas ini gas gas terus yang ini rem seperti mobil biasa yang ini rem nah kalau ini emergency brick nah ini emergency brick yang merah tapi ini jarang-jarang dipakai ini juga sebenarnya sih jarang juga dipakai kebanyakan maka yang ini maka yang retarder ini oke tapi retardernya bukan kenal pot ya yang di ditutup kalau nya sistemnya dari truk-truk biasa itu kan ini kenal pot yang ditutup gas sudah nih gas ini rem sebelahnya ini emergency brick nah kalau yang merah ini ini pakai kaki aja nah ini kalau merah ini nanti kalau misalnya apa kalau misalnya ini ada emergency atau apa kita matikan engine tinggal kita kendang begini nah tinggal kendang straight nah maka inginnya akan mati semua Oke terus yang ini ini ada lampu rotary ada strobo nya ya nah ini strobo nya on off terus ini ada fog lamp lampu kabut on off nah kalau ke atas on bawah off oke terus ini aduh terus ini ada reset operator alat sistem nah jadi disini disini ada ano ya apa itu kalaunya misalnya operatornya itu ada ngantuk atau apa nah nanti ini bunyi dia bunyinya itu ada jeda waktunya misalnya ada settingan dua menit berarti dua menit sekali dia bunyi jadi untuk mematikannya prateros nekan ini ke bawah set nah itu mati Oke terus selanjutnya ini seperti biasa ya hidupin lampunya on off lampunya kalau ini ke kiri Hazard kiri kalau ini ke kanan Oke ini kalau ini untuk wipernya nah biasa ya seperti mobil biasa ini ada on off intro low oke ini pencet ini buat airnya ya air wipernya terus nah ini ada pencetan lagi ini namanya buat emergency engine the steering walaupun engine off atau ada emergency apa misalnya kita turunan terus engine nya matikan nggak bisa dibelokin gelajinya mati terus kita pencet ini sambil kita putar steeringnya jadi dia bisa belok Oke coba kita tes nah nyalakan Oke terus Oke ini seperti biasa nih buat buka kaca coba kita on dulu ya cuma kita on Oke nah begini kalau di on Oke kita lihat sekali lagi ini mati coba kita on nah begini penampakannya biasa ya ini untuk RPM nya terus ini kecepatannya ini ada transmisinya netral pot 1 speed 4 atau 4 terus kalau yang sebelahnya sini untuk air radiator ini temperatur nya ya Ektama C terus disini ada temperatur Oleh transmisinya terus sebelahnya ini ini ada teri oli –nya ya bryk systemnya disini terus disini fuelnya level fuel ada full bawah eh ya oke terus disini ada HM terus ada kilometernya disini oke ini posisi parking brake lampunya nyala posisi parkir oke di sini untuk posisi parkirnya ini sistem switch ya Nah di sini sampingnya lever transmisi ini ada parking brake nya kalau ini parking brake on kalau ini ini berarti kalau sama kayak kita kayak di mobil ya di mobil kan ditarik gini kan rem tangannya ditarik kalau ini tinggal kita pencet saja oke nah ini tadi buat kaca kalau ke atas naik ke bawah dia turun tukang turun nih naik ke atas mungkin ada ada bunyi ada saat mungkin agak seret-seret sedikit ya oke ini kursi penumpang terus oke langsung saja nah kita op dulu nah kalau yang ini ini lognya ya ini pencetan lognya ini kan posisi netral ini yang merah ini kan nah ini merah ini netral ini kalau posisi netral ini kalau kita pencet yang ini dia nggak bisa kita ke air air ini mundur ya sama kayak sistemnya mobil metik lah jadi air mundur nah kita pencet baru bisa mundur dia nah ini nggak bisa karena nggak kita pencet ininya kita pencet baru kita mundurkan baru dia bisa ke mundur Oke kita netral lagi terus yang ke D nih D ini dia otomatis ya ya sama kayak mobil-mobil silmetik dari tapi kalau ini ya D ini dia awalnya itu dari speed2 jadi kita taruh di D kalau nya kosongan kita taruh di D aja jadi kita apa dia majunya itu langsung speed2 jadi nggak ke satu dulu nggak kalau dulu jadi saat misalnya dari 23456 nanti menyesuaikan kecepatannya dia akan pindah sendiri tapi bukan ininya yang pindah tapi di sistem elektriknya nanti sistem elektriknya dia memindah tapi ininya tetap di D nah kalau misalnya kita terus ke belakang kita pencet dulu ini baru kita majukan kalau kita mundurkan ke belakang nah ini misalnya kita mau speed2 speed3 speed4 manual ya nah ini speed5 merahnya itu kan ini pindah juga nih speed4 speed5 speed6 oke kalau kosongan ini kita taruh di D aja oke seperti biasa ini koji kontak coba kita on kan Bismillahirrahmanirrahim nah satu nyala semua Oke yang pertama kita hidupkan rotary lemnya dulu strobonya kita hidupkan terus pokok lemnya kita hidupkan lampu kerjanya kita hidupkan oke ini AC nya ya ini AC ini untuk hack low untuk blowernya ini hidupinnya nih AC on off nya terus ini ngatur arahnya jadi sini ada buat misalnya kita muter ngambil udara dari luar ataupun dari dalam disini terus yang atas ini buat kaca ya arahnya ke kaca yang ini kalau yang ini arah semburannya itu mau kita mau arah ke bawah ataupun ke atas ke kaki ataupun ke mana nah disini nanti bagi tempat nah dan darahnya pindahnya masukkan pindahnya saja atas atau sama kaki terus bawah Oke ini kita taruh ke atas aja nah disini dia blower AC nya keluarnya disini dia oke terus kita start tadi bunyi karena nggak kita taruh ke D ya karena kita nggak taruh ke netral ya tadi kita taruh ke D harusnya kalau ditaruh ke netral dia baru bisa start jadi kalau kita taruh di D misalnya tol aramnya bunyi terus nggak bisa di star ini jadi kita harus pastikan di netral dulu Oke kita coba ah oh nyalakan sudah oke karena ini jenisnya damtrak seperti ini jadi untuk ngangkatnya itu ada di sini nah sini ngangkat damnya kita tarik ke atas ini akan ngedam dia nah kita tarik ke atas dia akan ngedam kita kalau kita turunkan ke bawah dia akan menurunkan ngedamnya oke nanti dia stop sendiri kalau sudah sampai batasnya nah tuh kan nah sudah oke kita coba kita tutup-tutup pintunya oke kita coba ini pertama-tama kita pastikan ini ke belakang terus ini kita rilis dulu parking biliknya kita kita pencet arah ke depan oke parking biliknya sudah rilis terus karena kosongan ini kita pindah ke diajar udah terus kemudian retardernya kita majukan Oke kita majukan full tuh kan jalan dia bukan jalan Oke seperti biasa kita setting lo ke kiri oke tinggal kita tinggal seperti biasa ya tuh dia untuk kecepatannya dia menyesuaikan misalnya kecepatannya itu sudah memenuhi untuk naik ke speed berikutnya dia akan pindah dari gigi karena kita tadi kita ke D berarti dia pindah dari langsung dua ya nggak ke satu dulu kecuali kita mau dia taruh di L baru kita taruh lagi kedua ketiga seperti mobil manual kalau kita pindah ke D ini dia kayak metik tapi langsung speed dua oke nah ini oke seperti biasa begini enak seperti mobil biasa tapi karena cuma apa cuma besar aja jadi kayak wow kayak gimana tapi kalau nyeternya ini ya enak seperti mobil biasa malahan lebih enak dari mobil biasa ini lho no no pakai satu jari aja bisa mutar tuh kan nah satu jari aja udah belok dia mau pakai satu jari apalagi kita pegang kayak gini Oke coba kita berik ya paretator ini nah tuh nge-brick dia coba ini kita majukan tanpa digas ya kita majukan retardernya dia jalan nah kan jalan nah ini tanpa digas ya jalan ya enak ini seperti mobil biasa oke teman-teman begitu cara mengoperasikan HD 785-7 ini penampakannya jangan lupa di subscribe di like di share siapa tahu orang di sekitar kalian juga pengen mengetahui apa yang kalian tahu terutama cara mengoperasikan truk sebesar ini truk raksasa yang ada ditambang biasa ngangkut tanah ditambang yang sebesar ini Oke ini pengoperasian secara umum untuk detailnya nanti bisa kita bahas di video berikutnya Oke teman-teman terima kasih jangan lupa sekali lagi di subscribe di like di share videonya Oke terima kasih Assalamualaikum